Assalamualaikum semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menggambar ilustrasi kelas 8 semester ganjil. KD 3.2, memahami konsep dan prosedur menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Dalam materi menggambar ilustrasi ini, yang harus kalian pelajari adalah yang A. Menggambar ilustrasi, ada jenis gambar dan bentuk objeknya, lalu B. Alat dan bahan, C. Proses menggambar ilustrasi. Namun pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas poin A-nya saja. A. Menggambar ilustrasi Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi dari gambar ilustrasi adalah untuk menghidupkan sebuah cerita. Objek gambarnya bisa manusia, hewan, maupun tumbuhan. Proses pembuatan gambar ilustrasi bisa secara manual maupun digital. Jenis-jenis gambar ilustrasi Yang pertama, kartun Kedua, karikatur Ketiga, komik Keempat, ilustrasi karya sastra Kelima, fiknet A. Kartun Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan dan berisi cerita-cerita humor yang bersifat menghibur. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petruk dan Gareng, karya Tatang Es. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. B. Karikatur Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Berikut ini ada contoh gambar karikatur Bapak BJ Habibi dan Bapak Joko Widodo. C. Komik Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat yang disebut dengan komik strip. D. Ilustrasi karya sastra Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan sajak akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi pada sastra adalah untuk memberikan penguatan atau mempertegas isi atau narasi pada materinya dan menarik orang untuk membacanya. E. Vinyet Sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan gambar ilustrasi burpa vinyet. Vinyet adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk objek gambar ilustrasi. Bentuk objek gambar ilustrasi ada tiga. Pertama manusia, kedua hewan, dan ketiga tumbuhan. A. Manusia Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda, sehingga pada saat menggambar kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya agar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. B. Hewan Tokoh hewan juga memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda. Jenis dan kelompok binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, laut, udara, dan air. Proporsi dan anatomi masing-masing hewan harus jelas. Yang C. Tumbuhan Tumbuhan dalam gambar ilustrasi dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Di video pembelajaran berikutnya, kita masih akan membahas tentang menggambar ilustrasi yang poin B, alat dan bahan, dan poin C, proses menggambar ilustrasi. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa! Terima kasih.